Hai semuanya, selamat siang. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap di depan layar kaca. Anda kita naikkan imun tubuh, mendengarkan kisah-kisah dari bintang tamu kita hari ini di acara Rumping. No secret. Tapi kalau kita wawancara bintang tamu, bukan untuk menghakimi ya. Dengerin aja, karena ya itulah perjalanan hidup orang. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu. Kita kebojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik, kita datang dari dunia nyata, mumpah dari dunia main. Berita apa nih yang rame? Ini ada, sebenarnya ada banyak. Ada tiga sih berita yang lagi ramai ya. Begitu ya, masih seputar perseteruan Ijong dan Dena gitu ya. Tapi kita hari ini Ijongnya hadir, jadi kita tanya langsung sama orangnya. Kemudian yang pertama ini sebenarnya udah dari rame kemarin, tapi kayaknya bersambung ya. Masih dari Cita Yung Fashion Week. Udah bukan soal Mbak Imbung ya. Tadi Mbak Ima udah bikin video permintaan maaf tuh di Instagramnya. Yang satu lagi yang namanya Indigo Apa itu juga sudah menarik. Pendaftaran nama Cita Yung Fashion Week di Haki gitu ya. Nah, yang sekarang kita bahas adalah salah satu ikon dari CFW yaitu yang namanya JJ. Slebel! Kenapa dia rame? Salah satunya gara-gara ada video di mana dia tuh kayaknya banyak yang minta foto sama JJ. Terus dia tuh keliatan kesel, lalu dia dikerubutin sama kayak banyak orang tuh yang lindungin dia tuh. Udah kayak lagi konser gitu loh di CFW. Aku kok gak pernah digituin sih? Kalian tuh kalau aku gitu kok gak ada yang melindungi aku seperti itu sih? Aduh, coba kita lihat ya. Seperti apa sih keselnya JJ itu. Kayaknya dia, apa gak bisa gerak gitu ya. Lihat ya. Di bawah itu profesional banget itu ya. Bukan cuma ribuan, tapi jutaan orang. Wow. Lucu sih aku melihatnya lucu ya. Tapi beberapa netizen kesel gitu ya. Menganggap dia lagi Star Syndrome. Kita bacain ya komen netizen berikut ini. Baca nih. Yang pertama, baca. Yang berikutnya ada lagi yang viralin si tayem tagar sama Nadia, dia yang jadi artis. Tau tegar sama Nadia, dia yang jadi artis. Oh iya, tegar sama Nadia. Oh iya, itu kemana tuh orang berdua? Hah? Jangan-jangan dia. Udah dia pindah lagi ke tempat lain. Kita ikutin aja dia mainnya dimana. Yang berikut. Perasaannya heboh tim dia loh. Orang-orang be aja katanya gitu. Iya ya? Oh iya, tim dia kayak gitu. Eh nanti aku kalau ke sana, kalian juga gitu ya. Jadi biar aku tuh seolah-olah kayak artis. Jadi orang tuh nenggok itu siapa gitu. Ternyata nyat seonggok ibu-ibu. Lanjut berikutnya. Lagi main artis-artis. Ada lagi udah komennya cuma itu doang nih. Pokoknya senada lah semua orang kesel gitu ya. Dan selanjutnya orang jadi membandingkan sama yang artis. Yang artis dalam arti memang ada karya artnya gitu ya. Kayak Cinta Laura kemarin juga ke CFW. Dia kampanye supaya masyarakat yang menikmati ruang terbuka disitu juga turut memperhatikan kebersihan lingkungan. Buang sampah pada tempatnya gitu ya. Coba kita lihat seperti apa kalau Cinta Laura. Itu juga digerubutin orang-orang. Sama gitu ya. Tapi dia gak pakai marah. Bedanya itu. Ada komentar netizen lagi? Ada. Ada coba. Ini baru aduh tulisannya caps lock sesungguhnya. Lanjut berikutnya. Artis cantik dan kaya gak banyak tingkah. Ada lagi berikutnya. Adem banget liatnya gak seperti yang sebelah. Tapi ya mungkin ya kita kan gak tau kan itu cuma sepenggal ya. Mungkin kan banyak yang minta foto itu kadang mungkin ya megang-megang gitu. Mungkin JJ-nya gak terbiasa ya. Terus ada juga kan mungkin yang eh salah angle-nya jelek gitu. Ulang, ulang, ulang. Atau minta foto lama. Begitu cekrek dari 10, 9, 8. Ini aku benar kering gitu. Ya, ya itulah. Nanti kalau kita ketemu JJ. Kita minta foto ya sama JJ ya. Sama ketemu zombie-zombie ya. Dia bilang udah kayak film trend tubusan. Nah ini satu lagi berita yang juga lagi menjadi sorotan. Adalah dari Instagramnya Arya Saloka yang ternyata. Kalau di scroll-scroll tuh udah benar-benar gak ada foto sama istrinya. Yang namanya Putri Anne gitu ya. Maksudnya tinggal dibatasin hanya tinggal 12 sahaja. Tidak ada sama istrinya tapi ada sama istrinya di sinetron. Eh tapi sinetronnya masih ada masih sebenarnya? Masih? Enggak. Oh masih. Tapi udah gak jadi suami istri. Udah gak jadi suami istri. Tapi masih banyak endorseannya. Oh berkah ya. Berarti Instagramnya ini memang khusus untuk endorsean barangkali ya. Karena kalau kita cek di Instagramnya Putri Anne. Mereka masih follow-followan. Instagramnya Putri Anne juga masih ada fotonya. Suaminya tuh masih ada di posting. Walaupun itu adalah postingan Mei gitu ya. Mei tanggal berapalah gitu ya. Si Arya Saloka sendiri emang pernah ngomong sih. Bahwa dia gak suka mengekspos kehidupan rumah tangganya. Istrinya anaknya apa. Cuma sekali-sekalinya dia pernah posting itu. Gara-gara waktu itu lagi rame itu loh video yang di mobil itu ya. Yang pegangan-pegangan itu ya. Itu barulah dia posting. Sekarang aja diapus. Ya kan? Ada apa sih? Itu kadang-kadang banyak orang yang suka ngetek-ketek ke aku ya. Marah-marah sama Arya Saloka. Maksudnya mungkin ingin menyampaikan. Aku... Undang dong Arya Saloka. Tanya kenapa kok cuma 12 postingannya. Hebat banget ya. Oke. Langsung aja sekarang kita menuju ke bidang tamu kita yang pertama yang juga lagi rame diperbincangkan. Yang kita tanya beberapa untuk klarifikasi langsung. Kita lihat profilnya Jonathan Frizy berikut ini. Jonathan Frizy atau Ijong, aktor berusia 40 tahun yang Februari lalu bercerai dari Dena Devanka setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai 3 anak ini diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun namun mengajukan kasasi. Pemain Gini Oh Gini tahun 1995 ini beberapa hari ini bersih tegang dengan Dena, saling sindir dan bongkar aib di Instagram masing-masing. Dena menyindir Ijong hanya transfer 5 juta untuk anak-anak menyebutnya sayang anak namun mobil yang dipakai anak-anaknya akan dijual. Padahal sudah bagi hasil penjualan rumah hingga Dena meminta Ijong segera go publik dengan perempuan yang diduga ririn dui Aryanti. Mengapa Ijong akhirnya membuka masalah rumah tangganya? Benarkah Ijong akan melaporkan netizen yang berkomentar negatif? Dan benarkah Beni Simanjuntak Paman Ijong ikut menyindir Dena karena permintaan Ijong? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke sudah ada Ijong disini langsung aja kita tanya pertanyaan yang lugas tuntas dan kita harapkan langsung jawaban juga yang tuntas jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku dijawabannya fitnah atau? Ada apinya di belakang ya tapi kayaknya gak sepanas ini deh story-story kamu deh. Oke fitnah atau fakta Ijong? Kamu akhirnya lebih vokal di insta story kamu akhir-akhir ini. Itu karena kamu sudah kesel banget sama tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke kamu dari mantan kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya emosi. Tapi apa puncaknya? Gak emosi sih. Tapi? Untuk membersihkan nama baik aja. Membersihkan nama baik. Nama baik yang udah aku bina dari sejak aku berkarir. Bedanya apa dulu dan sekarang? Sebenarnya kan dulu. Ini selama aku dari tahun 1995 aku syuting-syuting baru sekarang doang aku melakukan hal seperti ini. Iya ini panjang banget gini ya. Aku sampai capture, udah aku capture-capture. Oh udah capture ya. Iya itu untuk membersihkan nama baik itu. Apa yang menurut kamu paling mengganggu itu apa? Tuduhan soal apa? Ini menyangkut anak-anak aku. Anak-anak tersinta. Berawal dari anak-anak, waktu itu kita seperti, dari pihak sananya seperti gak terima kalau aku bawa anak-anak pada saat weekend. Nah harusnya kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini gak bisa, malah diposting di Instagram. Padahal itu sebenarnya pada saat kejadian dia dijemput di lokasi syuting, anak-anak dijemput di lokasi syuting, kamu gak pengen posting di Instagram tuh sebenarnya? Itu enggak lah, aku gak diposting apa-apa. Itu malah aku posting anak-anak lagi seru-seru. Tapi itu udah terjadi keributan. Aku gak diposting pencitraan sih. Jadi aku posting itu, yang aku posting soal anak-anak itu beberapa hari setelah ada inaposting. Pada saat kejadian itu, kan komunikasi soal anak-anak ini berarti ini ya, sering. Ini baru kali itu atau sebelum-sebelumnya juga sering? Maksudnya komunikasi apa? Komunikasi soal anak di Sabtu Minggu di sini, hari ini di situ. Oh iya, itu setiap weekend kita pasti ada komunikasi. Komunikasinya baik atau ribut? Komunikasinya baik. Baik, hanya hari itu aja? Hanya hari itu aja yang tiba-tiba gak tau kenapa. Tiba-tiba gak tau? Tiba-tiba dari pihak sana minta weekend sama dia, berarti otomatis aku gak dapet apa-apa dalam seminggu. Tapi kamu bisa weekdays ke sana? Bisa weekdays ketemu anak-anak juga? Oh bisa, bisa. Cuman kan aku syuting. Aku ada waktu liburnya Sabtu dan Minggu. Dari pihak sana kan juga kerja? Kerjanya kan gak tau ya kerja atau enggak gitu. Coba tanya aja. Itu gak bisa ditemuin jalan tengahnya apa kalian itu? Harusnya bisa. Harusnya bisa? Harusnya bisa ketemu jalan tengahnya. Tapi gak ketemu jalan tengahnya karena kenapa harus pakai posting-posting di benda sosial. Itu sebenarnya yang memperkeruh dan memperuncing. Makanya kamu bales itu semua. Iya karena gini, aku kenapa harus membalas? Karena aku ada beberapa kerjaan sebagai misalnya aku entertainment sebagai aktor, sebagai brand ambassador, beberapa brand. Itu pada bilang, Ijong kamu harus konfirmasi kalau kamu tidak seperti itu. Jadi bukan berarti aku menjelek-jelekkan seseorang, apalagi dia kan ibu dari anak-anak aku. Aku cuma mau konfirmasi dan aku pikir harusnya resit-resit sudah cukup ya. Soalnya di tanggal 13 Juli kemarin gitu ya, kamu tuh sempat aku tanya kan. Karena memang ada sempat ada beberapa postingan yang nge-rempet-nge-rempet. 13 Juli apa? Kita? Iya. Paling kita di sini ya? Karena aku tanya. Itu kan baik-baik aja. Kamu bilang kan aman-aman aja. Aku sih selalu bersikap, bertur-tur kata, berkomunikasi dengan baik, positif. Mencari jalan keluar gitu. Yaudah. Kalau aku sih seperti itu. Seperti itu. Sebenarnya kalau pun nanti berubah gitu. Misalnya dia pengen juga weekend. Sekarang sama-sama kerja. Kemarin juga bisa berbagi weekend. Aku berjumput anak-anak tuh hari Jumat sore. Harusnya aku jemput anak-anak Jumat siang. Baru bisa kedapetan tuh pas maghrib. Terus dia minta pulangin Sabtu pagi. Terus aku dapet apa? Cuma dapet bobo. Itu doang. Aku cuma bilang nanti malam aku balikin. Hari Minggu bisa weekend sama kalian gitu. Tiba-tiba dia ambil Sabtu sore. Kamu gak nanya apa sih yang buat dia marah gitu? Gak tau deh. Oh, Mben kayaknya. Menurut kamu gitu? Tapi aku gak ikut-ikutan ya. Itu ada lagi? Itu beda lagi? Itu beda lagi kan? Iya, itu beda lagi. Aku gak ikut-ikutan. Tapi itu berpengaruh terhadap jadi komunikasi. Gak tau itu mungkin. Tapi kamu abis kasus kemarin itu, kamu masih bisa ngobrol sama anak-anak? Sejujurnya gak? Sejujurnya gak? Yang sangat disayangkan, makanya ini. Aku sebenarnya, aduh buka-buka aib. Kayak gini tuh najis banget buat aku ya. Hal yang paling terakhir. Aku sebenarnya ini bukan buka aib. Ini fakta. Kualifikasi dan fakta. Banyak hal yang aku bisa tunjukkan. Misalnya, Dena melarang aku untuk bisa menghubungin anak-anak lewat siapapun. Jadi harus lewat? Itu gak baik. Itu bisa ke KPI. Oke, jadi kalau ngubungin anak-anak, bisa ke polisi. Ngubungin anak-anak harus kemana? Gak tau. Oh sekarang ini, setelah kejadian ini kamu gak boleh ngubungin? Sebenarnya sebelumnya sudah ada. Oh jadi kalau mau menjemput anak-anak? Sebenarnya waktu yang kita 13 Juli itu, itu dulu-dulu beberapa minggu sempat ada bilang seperti itu. Cuman aku tetap mencari jalan keluar, misalnya lewat orang tuanya Dena, lewat mbak di rumah, segala macam. Masih bisa lah. Mengingat hal yang seperti itu kan, harusnya gak terjadi ya. Oke, baik. Lanjut ya, fitnah atau fakta ijong. Salah satu hal yang bikin panas itu adalah, karena kalau kamu ajak anak-anak, itu kamu suka kenal-kenalin ke teman-teman kamu. Sehingga itu menimbulkan kekhawatiran akan masuknya orang baru dalam kehidupan anak-anakmu. Menimbulkan kekhawatiran siapa? Iya. Oh gitu? Kali. Emang kenapa kalau aku bawa anak-anak? Misalnya aku bawa anak-anak kemarin ke lokasi syuting. Terus dibilang, ngapain bawa anak-anak ke lokasi syuting? Aku papanya. Aku bekerja sebagai aktor sinetron dari zaman dulu. Dena bisa bawa anak-anak ke sini, ke trans TV yang lain, ke syuting-syuting yang lain. So, aku bawa anak-anak untuk nemenin aku. Kalau Dena bawa anak-anak untuk syuting bersama dia. Yang artinya itu eksploitasi anak. Kalau di masa lain ya. Kalau di masa lain, kan sebenarnya kemarin kamu juga ngomong sebenarnya gak masalahin gitu ya. Gitu. Panas ya? Emang di lokasi syuting ada siapa sih? Lokasi syuting ada Alicia Rinanti, ada Dinda Kitana, sinetron baru. Oh sinetron baru nih. Rendi Pangalila, iya. Ada yang biasa syuting sama kamu gak? Kalau ada juga bagus banget. Emang kenapa? Udah cerai juga. Iya sih, sebetulnya. Iya. Gitu. Gitu. Itu sih sebenarnya. Vita atau Fakta Icong? Bahwa gara-gara ini. Gitu juga gitu. Gara-gara ini, kamu akhirnya udah siap untuk go public. Mengenai hubungan baru kamu sebagai. Karena udah single ya. Hubungan baru kamu yang kamu jalin bersama yang lain. Vita atau Fakta. Gimana-gimana? Kamu. Gara-gara ini akhirnya kamu udah pengen go public aja gitu. Gara-gara ini enggak sih. Ada yang di go public-nya enggak? Itu atas dasar apa? Enggak sih. Oh. Tunggu, oh berarti itu. Ada postingan yang Dena posting. Yang akhirnya dihapus juga sama dia. Karena. Karena ternyata. Aku dengar-dengar itu bisa. Dena bisa di-sue. Itu karena pencepanan yang baik. Oke. Kami nuduh. Oh ini, ini. Emang ini ada Naimirdad. Ada Ririn. Oh ada rame-rame gitu. Ada artis-artis lain. Emang ada masalah apa aku pergi. Pada saat ini. Dia bilang, oh ternyata kamu. Oh gak usah ancam saya. Oh ternyata kamu bisa pergi. Bisa pergi malam segala macem. Ya bisa pergilah anak-anak diambil. Kalau enggak akan aku tidur sama anak-anak. Tapi, ada rencana mau go public gak sih? Biar. Go public sama siapa? Sama siapa aja deh. Sama siapa? Iya deh. Ada gak yang bisa di-go publicin? Lucu-lucu cewek sekarang. Jadi aku go public aja deh. Ada enggak? Mbak-mbak cilok itu siapa sih? Itu yang suka makan cilok. Eh, aku by the way. Aku udah pesen cilok. Nanti aku posting. Aduh, makin rame ya. Astaga. Enggak, tapi ini ada orang-orang yang tersinggung gak selain kamu? Atau yang kamu jaga perasaannya gara-gara? Aku enggak ada yang jaga perasaan siapapun. Siapapun enggak? Iya. Kecuali anak-anak? Kecuali anak-anak. Ini aku melakukan ini, ini buat anak-anak only. Jadi, kayak misalnya ada teman-teman. Aku kan dikasih tahu, Jong, hapus tuh. Kebetulan produser aku sih yang bilang, Jong tuh kata-katanya pada jelek banget netizen. Aku enggak peduli. Yang penting jangan ganggu-ganggu anak-anak aku. Aku klarifikasi atas anak-anak aku aja. Tapi kan kamu kemarin juga udah, ini beda banget ya. Aku lihat yang hijong yang, ini ada si akun ini. Ini laporin ya. Ini akun ini, laporin ya gitu. Tumben ah. Iya, iya, itu disuruh. Disuruh. Siapa yang nyuruh? Polisi. Oh, serius? Iya. Kebetulan aku kan syuting di stasiun TV yang lain gitu. Kebetulan produser tuh, dia kenal sama beberapa pejabat dan mereka tuh gak suka hal-hal yang negatif seperti itu. Maunya artis-artisnya tuh yang clean. Kan aku dijudge-nya juga atas kejadian anak-anak aku. Jadi jangan menjudge anak-anak dan aku gitu aja. Oh, gitu ya. Ribet ya. Jadi pambil figu ribet banget. Clean tuh gimana? Susah. Dan ternyata ribet juga ya. Kalau posting, lingkar-lingkaran itu, itu kayak makan waktu banget ya. Aku capek banget pusing loh. Kenapa ada orang yang kayaknya rajin banget gitu, ngelengkir-ngelengkir gitu ya. Gini, lingkarin. Iya, aku ngelakuin itu tuh pusing banget. Perlu bantuan gak? Enggak, kayaknya itu udah cukup. Aku tinggal nunjukin bukti-bukti yang fakta aja. Fitna atau fakta? Bahwa kamu kesel karena kesannya kayak gak pernah nafkain anak. Padahal kamu rutin kasih, walaupun jumlannya gak sesuai dengan yang dimauin oleh pihak sana. Fitna atau fakta? Itu salah satu yang mengganggu kamu. Itu fitna. Maksudnya kamu terganggu, ada seolah-olah kesan bahwa kamu gak menafkahi dengan sesuai dengan perjajian. Itu 10 juta banyak tau, contohnya. Anak-anak lagi di Bandung, lagi syuting. Pengen jajan, kirimin dong. Aku transfer 10 juta. Banyak gak? Jadi bukan kebutuhan primernya anak-anak. Kebutuhan sekolahnya anak-anak sudah aku bayar sebanyak sekitar 200 selama satu tahun. Dan aku akan terus seperti itu. Yang kayak gini-gini, ini tuh jajan anak-anak satu hari. Jadi dia positif kayak gini, harusnya malu ya. Kan ada putusan pengadilan tuh kemarin, berapa tuh nilainya per bulan? Dena maunya 30 juta untuk anak-anak. Terus? Pada, kan yang sudah pernah dijalanin selama anak-anak itu lahir dan sampai seperti sekarang, itu jumlahnya gak seperti itu. Kenapa Dena harus minta lebih? Mas, sekolahnya mungkin beda kali waktu sekolah. Kan sekolahnya udah dibayar. Itu di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Dan itu udah kamu kasih tuh? Sudah dong. Sekolah udah dikasih. Sekolah udah dikasih? Yang 30 itu, ya kan itu permintaan Dena. Kan gak sesuai. Makanya aku banding. Oh, ini yang dibanding kemarin. Iya. Termasuk soal bulanannya. Jadi sekolah udah hariannya makannya apa segala macem, kamu keberatan dengan jumlah itu gitu ya? Harian makannya semuanya udah. Itu 30 juta itu gak tau Dena minta buat apa. Kok makan udah semua? Udah. Menurut hitungan? Loh, emang seperti itu. Anak-anak gak pernah terlantar gitu. Oh gitu. Di luar long sekolah tuh? Iya. Jadi itu cuma uang jajan doang? Iya. Ini kan bisa diomongin aja gak pake pengadilan ya? Kan Dena yang gugat cerai aku. Oh iya, kamu bukannya kasasi ya? Aku kasasi. Untuk apa sih? Untuk hak anak? Hak kasih sih untuk ada anaknya sama ada yang kayak gitu-gitu. Hal-hal yang gak masuk akal. Misalnya Dena minta 30 juta. Yang sebenarnya selama aku hidup bareng sama anak-anak gak sesuai seperti itu jumlahnya. Karena biasanya emang kamu yang mengeluarkan bulanan. Oh iya dong. Jadi kamu tau persis. Kok biasanya, ini aku konfirmasi ya. Dari aku menikah sampai aku punya anak sampai seperti sekarang. Dena 0%, aku 100% semua biaya dari aku. Untuk biaya nih? Semuanya. Iya. Emang ada apa lagi? Iya kan kalau dalam pernikahan ada tangible dan intangible. Gak ada sih kayak gitu-gitu. Semuanya all in aku. Untuk uang ya masalah. Uang dari kamu. Karena emang kamu kan ya memang gitu kan. Kan yang dimasalahin Dena sebenarnya ini uang. Iya. Oh iya ini bahas soal uang ya. Kamu tau jumlahnya makanya banding kasasi. Makanya banding kasasi. Kalau soal anak ada ingin menghasilkan anak? Sekarang sih jadi pengen. Karena tadinya yaudah. Tadinya kan aku pikir yaudahlah sama Dena. Tapi ternyata Dena-nya gak, tapi dari sana yang gak fair. Dari kamu atau dari keluarga yang pengen? Aku. Dari aku. Jadi panjang ya? Kasian anak. Fitnah atau fakta? Lagi Ijong. Kamu emang masang GPS di mobil. Tujuannya adalah untuk supaya kamu bisa mengontrol anak-anak itu. Dibawa ibunya pergi kemana aja. Fitnah atau fakta? Selain itu tim jalan kemana-mana. Tetap di rumah. Kita kembali sama Ijong ya. Kali ini Ijong punya harapan dia ingin mengklarifikasi semuanya. Karena ada banyak tuduhan-tuduhan ke dia. Begitu ya. Banyak lah yang gak menafkahi. Yang mau semena-mena. Verbal abuse. Verbal abuse dan lain-lain. Sebenarnya kamu mau luruskan itu. Tadi udah soal-soal nafkah udah. Sistem yang kamu berikan udah tuh kan. Uang sekolah udah dibayar semua per tahun. Sistemnya begitu. Uang makan juga udah semua. Tinggal yang dikasasikan adalah yang bulanan yang dipinta dari pihak sana yang kamu belum sepakat. Iya. Sama soal pembagian anak-anak. Pembagian waktu anak-anak. Iya. Kamu pengennya apa? Sabtu minggu di kamu gitu? Lima atau dua. Lima bagi dua. Misalnya lima hari di sana, dua hari di aku. Atau satu hari deh. Satu hari? Iya. Satu hari di kamu? Iya. Di antara itu aja. Gitu doang? Itu aja susah kan? Iya, gampang kan? Iya. 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 Gampang. Segampang itu. Gitu ya? Sebenarnya kamu gak? Gak mas. Iya. Kenapa harus pakai posting? Iya. Itu dia. Nanti aku tanya ya kalau aku tanya. Pintar Tanpa Kata, kalau kamu pasang GPS di mobil? Gini. Itu kan mobil anak-anak. Mobil Alphardnya anak-anak. Itu mobil aku. Suka-suka aku mau pasang apapun di situ. Dan lagi ini itu mobil untuk jemput anak. Itu aku pasang dari zaman bahula. Oh itu udah lama masang ya? Udah lah. Ger banget harus pakai dibilang aku mata-matain gitu. Ini mobil-mobil aku, aku yang beli. Aku yang pasang. Karena emang buat mobil jemput anak-anak sekolah. Jawabannya itu. Jawabannya itu. Fitnah atau fakta lagi ini? Untuk jawab. Bahwa kamu memang mengagunkan lagi mobil yang tadinya sisa cucilannya 120 juta. Jadi kamu tambah lagi kreditnya dari 300 juta. Dan karena duitnya udah kepake buat kamu beli rumah baru. Akhirnya dia yang suruh bayar cicilan itu. Fitnah atau fakta? Itu... Mobil Alphardnya. Fitnah dan fakta. Jadi gini. Emang ditambahin lagi? Jadi ya, hak-hak kita kan mau menyekolahkan apapun asetnya kita gitu. Aku punya aset, ya terserah aku mau aku apain gitu. Waktu itu aku, mobil aku yang ini aku sekolahkan untuk menambahkan pembangunan rumah. Dan itu sah-sah aja. Dan itu, dan itu Dina juga tahu. Itu buat kebutuhan rumah dan beserta isi-isinya. Jadi gak ada yang salah. Tapi kamu tetap bayar cicilan itu kan? Tetap bayar dong. Bukan nyuruh dia bayar cicilan mobil. Maksudnya sekarang kan, kan kemarin ada Gono Gini. Gini dan Gono. Gono itu maksudnya diutang-utang segala macem. Jadi Dina juga harus ikut serta gitu. Nah, kebetulan kenapa harus suruh Dina yang bayar? Karena sebagian banyak uangnya sudah ditransfer ke Dina. Sekitar hampir 2M. Oh, utang? Enggak, uang cash. Uang cash? Iya. Oh, jadi kalau pemahaman kamu, utang juga harus tetap dibagi dua begitu ya? Gono Gini itu gak cuma senangnya aja. Susahnya juga harus dibagi dua. Oh iya sih. Tapi pas kamu nambah untuk beli rumah kamu itu kan Gono-nya dia atau gininya kamu. Iya, semuanya pokoknya Gono itu harus dibagi dua aja. Tapi kamu bilang gak waktu kamu nambah kredit jadi 300 itu? Aku gak, waktu itu aku gak bilang. Mungkin itu kali masalahnya. Sekarang gini, dari aku zaman beli rumah, dari sebelum menikah sampai aku menikah, aku beli apartemen, beli semuanya. Dina gak tau apa-apa. Yang penting ada aja. Atau aku punya hutang, Dina gak bisa bantu apa-apa. Tapi dia tanda tangan kan? Yang mana ya? Kan suami isi tanda tangan kalau ada pengajuan. Oh ada yang iya, ada yang enggak. Ya mungkin dia kaget. Kalau mobil enggak. Ya mungkin dia kaget tiba-tiba harus bayar. Mobil kan gak harus pakai tanda tangan pasangan. Mungkin dia kaget kali, karena gak tau kan. Karena harus kaget, itu kan mobil aku. Ya tapi kan dia harus bayar hutang ya. Kan uangnya udah di dia soalnya. Oh itu mungkin yang kurang jelas kali. Dia udah jelas sih. Udah jelas ya dia? Udah jelas. Soalnya kalau dari sini kayaknya gak jelas. Iya. Buat dia itu problem. Karena ada satu pihak. Dan bacanya kan teribet. Iya. Jadi karena uang udah dari gini rumah itu udah ke dia. Itu di luar uang sekolah ya? Uang sekolah udah dipotong sama dia. Udah lain lagi tuh? Udah lain lagi. Jadi yang hutang pun dibagi dua gitu. Oke baiklah. Fitnah atau fakta lagi? Bawa kamu. Ini udah tadi ya? Udah rumah udah ya? Nambah itu. Oh oh. Bawa kamu itu untuk uang penjualan rumah itu. Itu gak kamu bagi dua dengan benar. Karena sebagainya malah kamu buat untuk mempercantik mobil kamu. Dan untuk membeli rumah kamu. Fitnah. Sekarang gini stiker mobil itu berapa sih? Gitu kan? Kalau bayar. Aku kan gak bayar. Oh ini endorse? Oh alah. Kalaupun bayar sekitar 5-10 juta. Emang mempengaruhi. Itu aja satu. Lucu banget sih pake kayak gini-gini. Kok dia dapet foto ini? Oh dari situ di kamu? Ya kan di rumah. Oh di rumah. Kan di rumah. Aku dikasih. Dikasih. Apa namanya? Plat yang bagus. Sama teman-teman polisi. Terus aku dibuat kayak gini. Ada yang salah emang dari sini. Aku gak tau sih. Ya buat orang yang tau mobil. Pasang stiker berapa sih? Gitu aja. Mungkin masalahnya bukan itu kali. Mungkin masalahnya adalah dia merasa. Kenapa dia harus jadi punya kewajiban membayar mobil. Padahal itu harusnya tanggung jawab kamu. Enggak sih. Mobil yang kayak tadi aku bilang. Kan udah dibagi gono gini. Dia bagi dua. Yang sudah dibagi dua ke dia. Dia tidak mau membagi untuk yang bayar yang lain-lain. Jadi maunya dia bayar sendiri. Dia maunya uang yang itu. Buat bersedia. Utang-utang semua aku yang bayar. Itu yang belum sepakat. Udah sepakat belum sih? Dia nya gak mau sepakat. Itu kasasi juga? Kasasi juga. Kasasi juga. Duh nilai pernikahan itu kenapa jadi matematika ya? Pusing ya. Fitnah atau fakta lagi? Salah satu yang bikin kamu kesel karena tuduhan tersebut bikin kamu dibully netizen. Itu bikin kesel? Enggak kesel sih. Cuman itu mengganggu proyek-proyek orang-orang yang bekerja sama dengan kamu. Orang-orang tahunya mungkin keluarga sih bilang. Jong itu kan rumah-rumah hijong. Semuanya itu uangnya hijong. Kenapa akhirnya hijong kayak gak membiayain mereka gitu. Siapa yang ngomong tuh? Orang-orang tuh. Gak bener orang-orang itu kan? Kalau dalam pernikahan ya punya dua. Utang ya bagi dua. Untung ya bagi dua. Itu bener. Iya kan? Iya. Enak aja. Oke baiklah. Fitnah atau fakta hijong? Bahwa kamu sekarang berani posting video saat Dena teriak-teriak di rumah. Itu karena yaudah-udah kepalang tanggung sekalian aja gitu. Padahal sebenarnya maka akhirnya kamu nyesel juga. Fitnah atau fakta? Fakta. Ada nyeselnya? Fakta iya nyesel. Karena sebenarnya itu bukan aku banget. Dan sebenarnya ngapain sih buka aib. Ya buka aib gitu. Kalau orang akhirnya dibuka juga. Ya itu buat pembelaan diri. Untuk menkelirin nama baik aku. Untuk banyak hal di belakang aku. Pekerjaan. Dan lain-lain. Sekarang apa harapan kamu ke depannya? Ini kan udah nih orang-orang jadi banyak tau ya. Harapan aku ya cepet beres. Beresnya tuh gimana? Kalian akan ketemu lagi di luar pengadilan kah? Ada mediasi lagi kah? Atau apa? Cepet beres. Dari sananya gak usah posting-posting. Dari sana gak usah posting-posting. Kalau dari sana gak ada posting kamu akan melakukan apa? Atau kalian akan melakukan apa? Ada pembicaraan lagi kah? Harusnya bisa dibicarakan baik-baik lah. Harusnya bisa. Ada mediatornya? Ada-ada. Banyak sahabat, banyak saudara yang bisa jadi mediatornya. Jadi sudah seperti itu ya? Tunggu cooling down gitu ya? Sudah. Kamu pernah udah ngomong ke dia stop dulu posting gitu Kak? Belum. 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 Belum ada genjatan senjata belum ya? Belum. Baiklah. Kita masih akan ngobrol lagi Pak Ejong. Kemudian kita akan undang dulu dua tamu kita. Cua perempuan-perempuan dengan dua cerita berbeda. Ada Keisha Ratuli dan Catherine Wilson. Berikutnya. Catherine Wilson, model sekaligus aktris berusia 41 tahun ini pernah menerima bayaran termahal di eranya karena menjadi top model tahun 90-an bersama Indah Kalalo, Endita, dan Sikiwimala. Perempuan yang sempat berseteru dengan Andi Soraya tahun 2009 ini difonis tujuh bulan penjara karena kasus narkoba pada 2020 lalu di mana sebelum tertangkap mengaku sedang merencanakan pernikahan. Mantan istri Ahmad Muhlas Arofat ini setelah bebas dari penjara pada Februari 2021 mengaku menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan beberapa kali memposting foto dirinya tengah mengenakan mukena maupun hijab hingga menunaikan ibadah umroh pada bulan April 2022 kemarin. Benarkah setelah mengenakan hijab banyak yang mengajak Catherine ta'aruf? Dan benarkah Catherine menjalankan diet ketat hingga turun 10 kilogram karena merasa tertekan sebagai model di Bully Netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kesia Ratuliu, artis berusia 24 tahun yang mengawali karir sejak usia 2 tahun dengan membintangi sinetron lupus milenia karena kerap ikut tantenya Mona Ratuliu ke lokasi syuting ini menikah dengan Adi Permana pada 7 Februari 2021 dan dikaruniai anak laki-laki bernama Quenzy Kalandra Putra Permana pada 12 Desember 2021. Perempuan yang mengurus anak dan rumah tangga tanpa bantuan babysitter dan ART ini disebut memah muda oleh netizen karena penampilannya saat jalan dengan Quenzy dianggap keren. Pelantun tamau berubah ini pernah mengalami toxic relationship berupa perlakuan kasar dan verbal abusive namun kini disebut beruntung karena menikah dengan Adi yang menjadi suami siaga dan romantis. Juni lalu, Kesia mengadakan syukuran pindah ke rumah baru sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-24. Benarkah Kesia Ratuliu menjalankan program diet karena sempat mendapat komentar negatif dari netizen? Dan seperti apa cerita Kesia setelah pindah ke rumah baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nih ketemu ibu-ibu, Ijong bingung karena yang dibahas sekarang bukan masalah itu ya yang tadi ribet banget. Ini masalah kurus turun berapa kilo udah. Iya, biasanya perempuan kalau kumpul-kumpul gitu deh pasti. Ini udah pernah satu produksi syutingan belum sih? Belum. Belum ya, tapi ya suka ketemu lah ya. Suka ketemu di tempat bergaul ya. Ini metamorphosanya Catherine Wilson, coba kita lihat nih. Dulu, nah, uh. Sekarang Catherine Wilson lagi hidup lebih sehat gitu ya. Hidup lebih sehat. Tapi kamu suka stres gitu gak sih ngeliat foto-foto zaman dulu gitu? Stres lah, apalagi ada beberapa baju kesayangan aku yang sudah tidak mungkin muat ya. Tapi tetap buat motivasi, buat motivasi. Itu masih kamu simpan? Ada, ada beberapa. Ada beberapa? Aduh, bisa gak ya? Ini karena aku suka banget bajunya dan maksudnya ada ceritanya juga dapetin itu baju gitu. Maksudnya dari desainer dan aku pakai untuk fashion show. Jadi aku pakai untuk fashion show. Terus setelah itu udah aku miliki lah, aku miliki. Kan kamu kan ada targetnya sekarang. Masih berapa menuju ke baju itu? Masih banyak ya. Tapi at least ya buat inilah, buat pacuan biar semangat. Oke. Kamu kan kadang-kadang netizen juga suka membanding-bandingan kamu. Kalau banyak orang yang ngeliat, oh Pragawati tuh dulu begini, begini, begini. Yang setelah berapa tahun, nah dibanding-bandingin sama Indah Kalalo. Ada perasaan gimana gitu gak sih? Iya, pasti ya. Pasti ada kan secara kan dulu langsing, sekarang langsung ya. Tapi tetap sant. Iya, makasih. Itu jadi kayak body shaming gitu? Iya sih, pengen sih. Tetap harus semangat. Harus tetap semangat untuk ngurusin lagi. Ada masa-masa kamu? Pasti jaga kesehatan dulu lah ya. Itu yang penting sama satu. Ada masa-masa down gitu gak ketika di body shaming? Pasti, pasti ada. Lihat foto-foto dulu ya. Duh, aku menangis kayaknya. Sama kayak secara tuliu juga ya. Ini juga sama nih. Ini ibu-ibu ya, bayinya tujuh bulan. Dia juga program kurus juga. Ngurus bayi sendiri. Dan suami kamu bilang ada banyak perubahan dari case ya. Kalau dulu waktu masih single, itu emosian, panasan ya. Ojek online bisa diajak berantem. Kita akan panggilan berikutnya kelas. Tetap di Rumi. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan dari Q&A. Pertanyaan dari netizen yang ya kita tulis sendiri juga ya. Oke, pertanyaan pertama buat Kesha. Gimana caranya setelah menikah dan punya anak? Masih ada waktu buat ngedate berdua sama pasangan. Kan kamu katanya gak pake babysitter juga. Aku caranya titip sama mamah. Atau titip sama mamah bertua. Jadi, pokoknya nyempetin terus setiap minggu pergi berdua. Karena emang perlu sih menurut aku. Setiap minggu pergi berdua. Eh, terus kamu emang gak capek? Kan itu ngurus bayi itu apalagi itu emosional dan capek gitu ya. Sampai ada fotonya kan, Adi suaminya mau terhadap dia lagi tidur. Mulutnya sampe ngang-ngang gitu kelelahan. Capek cuma seru. Tapi kan udah gitu aku ada ART juga kan. Jadi aku fokus, urus, quenzi. Terus berdua sama Adi gak sendiri. Jadi Adi ikut turun tangan. Jadi ganti-gantian. Kalau misalnya aku lagi capek, Adi. Kalau Adi lagi capek, aku. Jadi gak aku semua. Terus ada baby blues-baby bluesnya kan? Gak ada sih. Cuma sekarang lebih ke capek banget aja. Karena quenzi kan udah 7 bulan, mau 8 bulan. Udah mulai kalau disuapin, kanan-kiri gitu. Gak mau diem gitu loh. Jadi lebih capek sekarang. Capek hati ya? Iya, capek hati. Masak tapi gak dimakan tuh capek hati. Masak apa-apa. Terus, ini kan kamu ART 7 bulan. Kenapa yang membuat kamu pengen langsung? Karena perubahannya drastis banget, kak. Aku waktu sebelum nikah kan kurus banget. Terus nikah gendut. Terus habis itu hamil. Jadi gendut banget. Dan aku tuh punya, apa namanya, lututnya tuh sempat sakit. Sakit. Jadinya kayaknya berat badan aku ini udah parah banget. Dan lambung aku juga udah parah banget. Jadi ini untuk sehatan. Untuk sehat. Bonusnya kurus. Lanjut berikutnya. Buat siapa? Kak Catherine. Gimana kalau ada yang nawarin kamu foto seksi. Tapi bayarannya tinggi banget. Terima atau enggak? Enggak deh kayaknya. Dulu pernah juga sih ada tawaran kayak gitu. Tapi aku gak ambil sih. Gak ambil? Sekarang ini gak ambil? Kalau dulu-dulu ada tawaran kayak... Dulu juga, dulu masih langsing juga ada tawaran. Gak ambil juga. Batasan kamu seksi itu apa? Apa ya? Ya kita kan stay-nya... Maksudnya kita tinggal di negara timur ya. Maksudnya gak bisa lah. Medan lah sama di luar negeri. Suinsut gitu-gitu. Gak mau ya? Enggak. Bayarannya mahal tapi gak mau. Oke lanjut. Yang berikut. Kay Jok, apa pendapat kamu tentang KDRT? Kalau dalam hubungan ada KDRT, sebaiknya kita harus apa? Pendapat aku sebenarnya gak perlu ada KDRT. Aku gak setuju banget ada KDRT. Kalaupun ada, seperti yang aku alamin kemarin. Ya... Gimana ya? Semoga bisa diselesaikan baik-baik seharusnya. Perlu gak sih pak couples counseling gitu buat kamu? Menurut kamu? Perlu gak? Aku pernah coba. Ada yang, ada yang aku gak bilang itu gak oke. Cuman coba aja, dicoba aja. Tapi kalau buat aku sama-sama aja sih. Tergantung pribadi masing-masing. Oh, jadi itu hanya sebuah cara ya? Ya, karena kalau kita kayak counseling gitu. Itu sama aja kayak diputer-puter. Kayak mau coba dicuci pikirannya. Merubah mindset gitu. Merubah mindset, tapi sama-sama aja sih. Kalau orang yang gak mau berubah. Kalau orang yang gak mau. Jadi harus dua-dua willing ya, mau. Harus dua-dua willing. Dan berikutnya. Mbak Catherine, gimana kalau ada yang nawarin kamu ta'aruf? Calonnya kelihatan soleh banget. Tapi gak terlalu mapan. Mau gak? Nah, itu dia. Repot juga ya. Jujur ya. Tetep butuh ya. Jawaban jujur. Dan maksudnya aku kurang ini ya. Kalau aku sih harus lebih baik, lebih enak. Kayaknya lebih mengenal satu sama lain dulu lah. Karena kan yang pacaran aja bertahun-tahun aja. Pas nikah gak cocok gitu kan. Apalagi yang baru kenal gitu. Jadi kalau aku sih maunya lebih mengenal dulu ya. Jadi yang kamu gak mau itu ta'arufnya itu? Kalau yang gak terlalu mapan? Gak mau juga. Gak mau juga, maunya mapan dong. Gak mapan ya, gak mau juga. Gak maunya mapan. Mau dan mengenal. At least harus ada pekerjaan lah. Harus inilah. Tapi kan ta'aruf itu sebenarnya artinya apa sih? Perkenalan ya? Iya. Yang perkenalan. Lebih cepat ya. Iya. Prosesnya. Kita lihat aja. Bismillah dulu lah. Pokoknya kalau memang ada feeling. Terus kayaknya oke nih kita lanjutkan. Dia gak usah pacaran lama-lama juga. Pacaran lama-lama juga gak jadi nikah. Itu lebih buang waktu ya. Oke baiklah. Nih tuh lajang juga ya. Mungkin bisa cari-cari yang lajang-lajang. Yang berikutnya. Kak Fenomen. Ini siapa nih kesemua? Cinta lokasi itu emang lumrah ya dalam dunia persenetron. Menurut Kak Ijong. Wah Kak Ijong. Gimana soal cinta lokasi? Cinta lokasi itu ada gak sih sebetulnya? Ada banget itu hal yang lumrah di dunia kita ya. Dunia modeling semuanya. Hal yang wajar sih buat aku. Hal yang wajar. Iya. Bukan sesuatu yang tabu. Gimana sih bisa begitu tuh karena emang cinta atau karena sering ketemu atau emang nyari-nyari biar seru aja gitu karena syutingnya capek. Bisa semuanya itu yang dijawab sama Kak Ros. Kamu pernah yang mana? Kamu pernah yang mana? Pernah semuanya. Udah jaman-jaman. Oh jari-jari beneran pernah semuanya. Ada yang suka oh cakep nih gitu. Ada yang sering ketemu. Setiap hari ketemu selama setahun. Cinta lokasi itu long last? Bagi jomblo kenapa enggak gitu. Cinta lokasi itu long last gak? Ada yang long last ada yang enggak. Ada yang long last ada yang enggak. Eh banyak loh yang long last. Contohnya teman aku Chelsea Olivia sama Glenn Arinsky. Itu udah kecil malah ya bertahun-tahun itu ya. Tuku Wisnu, cinta lokasi. Ciren ya kan? Jadi kalau emang jodoh dia mulainya dari mana aja? Dari mana aja. Niatnya juga apa aja gitu ya? Satu lagi. Oh buat Ijong. Oh Ijong lagi. Ijong. Emang enggak perlu perang di media sosial gitu. Pas kalian ribut pun anak-anak melihat. Gimana nanti kalau anak-anak nanya sesuatu saat nanti dan hal ini berdampak ke mental mereka? Malu banget. Kan aku enggak pernah kayak gini-gini. Baru sekarang doang. Lagian juga kata-kata aku kata-katanya baik dan enggak pernah menjelitakan dena. Kalau suatu saat mereka nanti kalau sudah. Kan ini beda ya. Kecil begitu, begitu masuk masa puber beda lagi. Kamu sudah siapkah dengan pertanyaan-pertanyaan? Kenapa gak? Wah setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana tetap di Rumi. Baik dari pertanyaan terakhirnya tentang apa sih? Lupa aku men. Karena asing ngobrol ini kita bertiga ya, ngobrol yang lain ya. Tadi ada juga bahasan mengenai KDRT ya. Lupa. Keesnya juga pernah mengalami KDRT dalam hubungan begitu ya. Sampai kamu trauma. Trauma sampai ke psikolog. Adi juga ada juga? Adi juga pernah, tapi dia enggak trauma. Karena dia cuma sebentar. Kalau aku kan agak lama. Tapi gimana ketika kalian udah punya pengalaman seperti itu menjalin hubungan lagi? Apa yang kalian lakukan supaya, ya kan itu kadang-kadang kalau ada pertengkaran itu kan pasti ada. Aku jadi trust issue sih, kadang kalau misal kayak Adi bercanda agak kenceng aja aku nangis. Makanya aku pergi ke psikolog. Karena menurut aku, aku harus konsul gitu supaya enggak berkelanjutan. Bercanda keras tuh omong suaranya? Oh iya? Iya. Oke. Kalau kamu hijau, ada enggak? Apa tuh? Perubahan gitu setelah kamu mungkin mengalami situasi. Lebih bisa menahan, lebih bisa mengantisipasi kalau aku sekarang. Kalau kamu? Iya, sama orang-orang. Lebih dewasa, lebih bijak, lebih enggak emosi. Gimana caranya kamu bisa sampai ke titik itu? Karena udah ngalamin di ituin. Jadi menurut kamu itu lebih membantu kamu? Jadi ngebantu. Jadi diam aja gitu? Jadi diam aja. Diam aja itu enggak menimbulkan jadi ada provokasi gitu enggak? Menurut kamu itu lebih membantu? Lebih ngebantu sih itu enggak ada provokasi. Jadi enggak terprovokasi. Jadi diam aja. Jaga jarak? Jaga jarak banget. Malah tutup pintu, pasang lagi slot lagi, pasang slot lagi. Jadi jarak itu perlu ya? Jarak itu perlu juga gitu. Itu juga perlu terang. Yang berikutnya. Kamu ada enggak pengalaman? Aduh, jangan deh. Jangan sampai. Kayaknya aku kalau misalnya ada pengalaman kayak gitu, aku milih menghindar aja sih. Ya dulu pernah lah ya, maksudnya ribut-ribut. Kayaknya aku di kamar sini, kamu di kamar sana dulu deh nanti. Nunggu tenang dulu, ya kan? Soalnya kalau enggak, dua-duanya emosi ya kan? Dan undahannya pasti akan nyesel. Oh, udah hanya akan nyesel. Iya. Ini kalau berikutnya, setuju enggak setuju kalian ya? Setuju enggak setuju kalian? Kalau orang sedekah tapi diposting sedekahnya. Setuju enggak? Tergantung meaningnya. Tergantung tujuannya ya? Tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya ya? Kalau emang lagi kegiatan baktis sosial gitu ya? Setuju enggak? Setuju. Anak di-endorse, bikin konten endorse, diajak syuting? Setuju. Ngelet aja ke aku. Setuju enggak, Ijo? Ngelet ke aku. Aku sebenarnya setuju. Setuju aja ya? Asal jujur. Asal jujur, terbuka aja gitu ya? Terbuka, izin. Oke. Kasih tau lah. Kalau, Catherine? Ya setuju. Setuju aja ya? Setuju sih aku, asal duitnya ibunya. Lumayan buat bersekolah. Setuju enggak setuju? Ribut di media sosial? Enggak setuju. Enggak setuju? Enggak setuju ya. Sangat enggak setuju. Sebenarnya enggak setuju ya? Setuju enggak setuju? Ngecek-cek handphone pasangan? Enggak, enggak setuju. Kadang. Enggak, enggak sama-sama. Karena ada trust issue ya? Ijo? Kadang juga. Kadang. Oh, kadang juga ya? Setuju enggak setuju? Kalau berantem langsung pisah, ranjang dulu. Beda kamar. Beda kamar. 50-50. 50-50. Tujung? Iya, sama. Antara setuju enggak ya? Karena perlu komunikasi juga gitu kan? Tapi kalau lagi emosi, lebih baik kayaknya. Kalau emosi banget. Jaga jarak dulu. Ada banyak yang kita bisa pelajarin yang namanya komunikasi ya. Komunikasi itu hal yang kayaknya, ah komunikasi itu cuma ngomong doang. Enggak. Itu bukan cuma masalah bagaimana kita bisa ngomong. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar, bagaimana kita bisa memahami, memahami karakter-karakter manusia secara umum. Dan juga jadi lainnya.